Komedian Alfiansyah Bustami alias Komeng resmi mendaftar DPD RI ke KPU Jabar, Jalan Garut, Kota Bandung. Sabtu, 13 Mei 2023, Komeng datang ditemani rekannya sesama komedian di antara Jarwo Kuat, Daus Separo dan Bopak Castello. Saat ditanyai awak media soal tujuannya daftar sebagai anggota DPD RI, Komeng tak henti melemparkan candaan, seniman tuh selalu bersatir mungkin tidak mempan dengan satir, apakah dari DPD ini bisa untuk mewujudkan satir tersebut. Saya juga belum tahu karena belum mencoba, waktu itu saya coba masih kecil gak boleh, kecil kok coba-coba, ujar Komeng. Melalui DPD RI, Komeng mengaku akan memperjuangkan suara-suara rekan satu profesinya agar didengar. Sekarang saya sudah besar akan coba dan akan berusaha walaupun DPD itu kewenangannya kecil tapi menurut saya patut diperhitungkan dari DPD sendiri meneriakan sesuatu kok kedengeran juga. Ucapnya, apakah nanti saya berteriak kedengeran ya tidak tahu, proses masih berjalan kita tidak tahu nanti hasil pemungutan suara. Katanya, selain itu, jika terpilih nanti, salah satu misinya adalah membahagiakan masyarakat Jawa Barat lewat komedi, saya memang tidak bisa mensejahterakan rakyat Jawa Barat, tapi paling tidak saya bisa membahagiakan, karena dengan komedi itu trigger untuk kebahagiaan, katanya, mudah-mudahan lewat situ insya Allah saya akan menghidupkan semua gedung. Kesenian yang ada di Jawa Barat, biasanya kalau tidak salah setiap kabupaten kota itu ada, gedung kesenian, ucap Komeng. Untuk masyarakat seminggu sekali mendapatkan hiburan di wilayahnya masing-masing dengan lewat komedi, dengan lewat apa berkesenian. Paling nggak kalau dia sudah bahagia, Komeng mengaku sudah mendapat dukungan sebanyak 7.000 lebih KTP, dari 14 kabupaten kota di Jawa Barat, setiap hari keliling 5 kota untuk nyopet, candaan, ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!